Timnas Indonesia dipastikan FIFA akan menghadapi Palestina pada FIFA Match Day pada 14 Juni mendatang. Berikut profil Timnas Palestina. Palestina merupakan tim menduduki peringkat 93 Ranking FIFA. Posisi terbaik Palestina dalam Ranking FIFA terjadi pada 2018 ketika tim berjuluk Lion of Kanan itu berada di posisi 73 dunia. Timnas Palestina saat ini dilatih Makram Dabut, pelatih asal Tunisia yang memegang tim sejak 2021. Palestina tidak pernah bermain di biala dunia. Di pentas biala Asia, Timnas Palestina dua kali bermain pada edisi 2015 di Australia dan 2019 di Uni Emirat Arab. Di dua edisi itu, Timnas Palestina gagal lolos dari fase grup. Sementara untuk piala Asia 2023, Palestina lolos ke putaran final yang akan digelar di Qatar pada Januari tahun depan. Timnas Palestina juga tidak pernah lolos dari fase grup kejuaraan BAFF yang merupakan turnamen terbesar di kawasan Asia Barat. Begitu juga di FIFA Arab Cup. Prestasi terbaik Timnas Palestina di turnamen internasional adalah menjadi juara AFC Challenge Cup pada 2014. Sejumlah pemain di Timnas Palestina saat ini memperkuat klub di Eropa seperti Samir Maruf dan Amer Kaudora yang bermain di Swedia dan Saleh Cihadeh di Swiss. Selain itu ada pemain yang bermain di Liga Mesir, Irak, dan Thailand. Ada juga satu pemain yang tampil di Liga 1 Indonesia yakni Jonathan Cantilana yang memperkuat PSS Lehmann musim lalu. Cantilana masuk sekuat Timnas Palestina saat mengalahkan Bahrain 21 pada laga FIFA Matchday pada 25 Maret lalu. Sejak dilatih Makram Dabob, performa Timnas Palestina meningkat tajam. Semula keadiran Dabob sempat diragukan karena minim pengalaman. Namun, dia membuktikan dengan hasil luar biasa. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Palestina baru bentrok sekali. Pertemuan itu terjadi pada 22 Agustus 2011 di Stadion Manansolo. Timnas Indonesia yang kalah itu di-Arsiteki Wim Riesbergen menang dengan skor telat 4-1 meski sempat tertinggal lebih dulu. Uji coba ini merupakan persiapan Indonesia yang akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Iran. Terima kasih telah menonton!